Tendangan Kung Fu Pemain AHPS Pati Disorot Media Asing Media Spanyol Marka memberi judul, Tendangan Pembunuh Tahun Ini, aksi brutal yang ditunjukkan dua pemain AHPS Pati dalam laga persahabatan melawan Persiraja Banda Aceh. Ternyata tak hanya jadi buah bibir di masyarakat Indonesia saja. Permainan maut yang dilakukan Syaiful Indra Cahya dan Zulham Zahmerun sampai terdengar ke telinga masyarakat Spanyol. Kemenangan telak AHPS Pati atas lawannya Persiraja Banda Aceh dengan skor 3-0 di lapangan Pancoran Socherfield, Senin, tanggal 6 September 2021, lalu, menyimpan luka bagi klub yang bermarkas di Pati, Jawa Tengah. Pasalnya kemenangan luar biasa AHPS Pati harus tercoreng oleh dua pemainnya yang melakukan tindakan kasar dan sangat tidak terpuji. Dalam potongan video yang beredar, back AHPS Pati Syaiful Indra Cahya melakukan tendangan Kung Fu yang mengenai wajah pemain lawan. Bahkan Muhammad Nathif sampai tersungkur dan meringis kesakitan. Sementara itu, Zulham Zahmerun terlihat sengaja melakukan dua tackle keras sekaligus. Tak hanya itu, ia juga jadi dalang keributan antar pemain di atas lapangan. Rupanya aksi brutal Syaiful Indra Cahya mendapatkan perhatian dari media olahraga asal Spanyol Marca. Dalam laporannya, Marca menuliskan judul Laga Persahabatan di Indonesia Tidak Selalu Bersahabat, Tendangan Pembunuh Tahun Ini? Laporan Marca tersebut juga turut dibagikan di akun Twitternya, sehingga langsung mematik reaksi warganet Indonesia di kolom komentar. Bahkan tak sedikit warganet yang memberikan komentar-komentar pedas karena kecewa kejadian memalukan di dunia sepak bola tanah air di sorot media asing.